Alright, dalam episode ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan yang namanya Laravel Mix. Sebelumnya, saya sudah mengajarkan kepada Anda bagaimana cara memasukkan Bootstrap CSS ini atau framework untuk CSS jalan dari pascript inilah ke dalam Laravel Project kita dan sukses jika Anda lihat sekarang kita bisa menggunakannya. Dan Anda tahu, step yang kita lakukan tadi kita download dulu filenya terus kita pastikan tepat di public folder yang ada di sini. Namun permasalahannya, apakah cara itu yang sebenarnya? Oke, jika misalnya Bootstrap itu tidak ingin dibodifikasi, tak masalah. Tapi ketika misalnya ingin dibodifikasi, entah misalnya Anda ingin merubah default primary color misalnya seperti itu. Ya kita anggap lah seperti itu dulu, ya kan? Nah, itu yang Anda lakukan harus menggunakan yang namanya SAS. Nah, oleh karena itu jika misalnya Anda lihat ke Firefox, pada Bootstrap ini Anda buat di sini getting start dan coba dulu lihat di sini ada beberapa pilihan. Nah, kebetulan Laravel Mix sendiri adalah package yang saat ini masih bergantung dengan yang namanya Webpack. Yang mana jika misalnya kita lihat Introduction Bootstrap, kita bisa menggunakan Webpack untuk itu. Tetapi sebelum kita melanjut lebih jauh, Anda saya harus pastikan bahwa Node.js sudah terinstall di laptop Anda sehingga Anda bisa buat seperti ini. Node version. Atau jika misalnya Anda sudah install Node, harusnya Anda juga sudah akan bisa ketik di sini MPM version. MPM, Node Package Manager. Yang mana dilakukan untuk menginstall yang namanya package, atau ingin run dari command yang Anda sediakan di, misalnya di package JSON. Ya mungkin ketika misalnya Anda tidak belum mengerti tentang ini, akan puyong sebenarnya. Tapi ketika misalnya Anda sudah familiar dengan yang namanya CSS SAS terlebih lagi, harusnya Anda sudah terbiasa dengan itu. Nah, sekarang kenapa saya menunjukkan MPM ini kepada Anda? Ya karena jika misalnya Anda sudah selesai install Node.js ini, maka Anda sudah bisa harusnya melakukan MPM version seperti ini. Yang artinya ketika kita ingin menggunakan Bootstrap ini sendiri, jika coba kita lihat pada download, di sini dia mengajari kita untuk melakukan instalasi menggunakan MPM, itu dengan cara MPM install Bootstrap. Namun entah kenapa, banyak sekali masalah ketika menggunakan dengan MPM. Artinya ketika misalnya Anda rajin membaca komen di Youtube, banyak sekali komen yang bermasalah ketika menggunakan MPM. Namun saya komen kembali, saya kasih solusi menggunakan Yen dan semua solve. Ya ketika misalnya Anda bergabung di Discord Persinta, harusnya Anda juga sudah tahu masalah itu. Nah, kemudian apa itu websitenya? Anda bisa lihat di yarnpackage.com, ya pkg disini.com, ya itu pkg itu package artinya. Nah disini sama sebenarnya kemampuannya dengan MPM, sama-sama ingin menginstall package, dan juga bisa membuat project, dan bisa juga running script yang ada dalam package JSON. Namun entah kenapa, Yen ini saya rasa lebih cepat aja dari MPM, dan minim untuk masalah daripada MPM. Nah oleh karena itu, kenapa disini saya menggunakan Yen. Anda bisa getting start disini, semua sistem operasi bisa Anda download disini, jadi jangan gaduh untuk itu. Bahkan disini Anda sudah dianggap mempunyai node, sehingga Anda bisa mengetikan MPM disini, Anda bisa install dia secara global sekarang. Dan jika misalnya tidak mau seperti itu, Anda bisa pergi ke homepage-nya, coba lihat dulu untuk instalasinya, nggak ada ya, memang harus kayak gitu rupanya sekarang. Harusnya dulu ada dia, kayak apa ya, kayak misalnya ada, kalau misalnya Anda menggunakan Windows, dia akan .exe, kalau Anda menggunakan Mac, biasanya dia perginya ke dmg.dmg, kalau saya tidak salah. Tapi sekarang dia karena menganggap bahwa, Anda harus menginstall node juga ketika ingin menggunakan Yen ini, maka dianggap disini MPM install secara global. Dasd ini sama dengan secara global. Jika misalnya Anda mengguna Mac, Anda bisa install node.js, kemudian Anda bisa copy yang ada disini, Anda pasti sudah bisa mengetikan MPM version, jangan lupa kasih sudo disini. Karena jika Anda tidak memberi sudo disitu, maka dia harusnya tidak akan bisa. Saya akan enter disini, tunggu sampai selesai, ini tidak akan lama, tapi sebelum itu saya masukkan dulu passwordnya. Jika sudah, sekarang harusnya saya bisa mengetikan Yen version disini. Jika Anda lihat, saya sedang memakai versi 1.22. Coba dulu, sesudah itu terjadi, saya akan close, dan ini juga saya akan close. Kita akan bergerak dulu ke project kita kembali, dan harusnya jika Anda lihat disini, ada yang namanya package JSON, yang mana jika kita lakukan install si Laravel, dia sudah ada by default. Jadi jika Anda lihat disini, ada Axios yang di installnya, ada Laravel Mix yang di installnya, ada Lodash yang di installnya, ada Post CSS yang di installnya. Jangan pikirkan semuanya. Kita hanya fokus disini untuk Laravel Mix saja. Dan Anda sebenarnya juga tidak perlu tahu, apa Lodash ini, atau Post CSS ini untuk sekarang. Karena kita belajar Laravel sekarang. Apa Axios ini bahkan. Anda hanya perlu disini tekankan, bahwa kita akan install yang namanya Laravel Mix. Apakah yang lain kita hapus? Silahkan jika mau. Tapi jika misalnya ingin seperti itu, tidak ada masalah juga. Coba dulu, yang pertama kita akan lakukan, jika Anda menggunakan NPM, Anda bisa melakukan NPM install. Maka dia akan eksekusi semua, yang ada di package JSON ini. Tapi karena saya menggunakan YAR, saya hanya tekan disini YAR, saya tekan Enter, tunggu sampai selesai. Ini tidak akan lama harusnya. Jika sudah, harusnya Laravel akan membuatkan disini Node Modulus Folder. Yang mana jika kita lihat, ini isinya dari mulai Indonesia ke Amerika, mungkin tidak siap. Banyak sekali. Jadi tidak usah ditunjuk. Dan Anda juga tidak perlu melihat-lihat ini, entah apa. Dan sekarang yang paling penting adalah, kita sudah berhasil menginstall yang namanya Laravel Mix, Lodash, Post CSS, dan Axios. Satu yang paling penting disini adalah Laravel Mix, di mana ini kita gunakan untuk meng-compile apapun yang Anda ingin compile. Contohnya Anda ingin compile SAS ke CSS? Bisa. Anda ingin compile release ke CSS? Bisa. Anda ingin compile stylus ke CSS? Bisa. Anda ingin compile RIA bahkan ke JS? Bisa. Anda ingin compile VIO? Bisa. Whatever you want lah. Jadi disini, tugas Laravel Mix ini bisa dibilang hanya compiler asset ya. Jadi ketika misalnya Anda lihat pada resources, disini ada CSS dan juga JS, ya dia bisa di-compile sebenarnya. Kenapa disini defaultnya CSS? Dan dia masih kosong pastinya. Karena Laravel akan menganggap Anda menggunakan yang namanya Tailwind CSS. Sehingga jika misalnya Anda lihat pada package JSON yang ada disini, ada post CSS. Nah pertanyaannya, bolehkah saya menggunakan Laravel dengan tidak menggunakan Laravel Mix? Boleh. Bolehkah saya menggunakan Laravel Mix tanpa menggunakan Tailwind CSS? Boleh. Bolehkah saya menggunakan Bootstrap? Walau yang didokomendasikan itu menggunakan Tailwind CSS, sangat boleh. Tidak ada yang melarang untuk itu. Jadi bebas. Disini, Laravel hanya berfungsi sebagai beacon kita aja. Jadi untuk masalah styling, bagaimana Anda membuat nose-nya kalau di mobil, itu urusan Anda gitu. Untuk engine, dia nomor satu. Kira-kira seperti itulah Laravel ini. Namun jika Anda ingin membuat nose disitu, di mobil itu, mesin mobil itu bisa mempermudahnya. Ya kira-kira seperti itulah tugas Laravel ini. Oleh karena itu, Anda jika lihat disini post CSS, jangan hiraukan ketika misalnya Anda belum menguasainya. Dan, satu yang paling penting disini, karena kita sudah menginsal semua tadi yang ada di package JSON ini, yang sekarang next step-nya, kita melakukan apa? Yaitu script yang diberikannya disini. Ya ada disini depth, ada disini development, watch, watch, poll, hot, prod, and production. Yang mana yang paling penting disini, adalah satu depth, yang kedua itu watch, yang ketiga itu production. Ya kenapa saya bilang itu penting? hanya karena kadang itu yang sering kita gunakan, terlebih lagi watch. Ketika misalnya Anda ingin merubah color, dan ingin melihat secara langsung real time, Anda bisa menggunakan watch. Ketika misalnya Anda sudah selesai deploy aplikasi Laravel ini, Anda bisa lakukan MPM run prod, atau Anda bisa melakukan yarn prod. Maka dia akan menjalankan production, yang dari kode-kode Anda yang seperti ini, bisa diminifikasinya seperti ini. Saya kira seperti itulah guna dari production ini. Coba step pertama, yang kita lakukan adalah yarn depth. Berhasil sepertinya, tidak ada masalah. Jika misalnya kita cek pada public folder yang ada disini, ya pasti akan banyak, tapi dia akan membuatkan satu file baru, yang namanya app.js yang masih kosong. Kedua, dia juga buat disini app.js, yang itu, yang mana sebenarnya ini kosong ya, jika Anda tidak tahu. Eh, sorry bukan kosong, tapi sebenarnya, jika kita lihat pada resources.js, disini ada app.js, dia sudah require file bootstrap. Bootstrap disini bukan bootstrap yang kita install barusan di video sebelumnya, yaitu adalah bootstrap yang ada disini. T-nya, ini adalah starter-nya gitu, yang di-require-nya disini, lodash, axios, ya, itu saja yang di-require-nya disini. Sementara sebenarnya, itu bisa kita ignore, untuk saat ini. Alright, sekarang coba kita lakukan yarn depth lagi. Yarn depth, harusnya sekarang, jika misalnya kita lihat pada public, JS, disini ada app.js, yang isinya masihlah kosong, karena ini hanyalah transformer ya, dia disini kan pakai webpack, yang mana dia masih memungsikan Bebel, untuk mem-confile javascript Anda. Jadi, kira-kira, ini bukanlah ada isinya sebenarnya, kira-kira seperti itulah. Ya, jadi jika Anda ada disini pun, filenya cuma sedikit aja kok, tidak banyak-banyak. nah sekarang, bagaimana cara kita memasukkan bootstrap tadi, tapi menggunakan SAS, which is very cool, harusnya jika Anda ingin memodifikasi siapapun yang ada di bootstrap. Step pertama, yang kita lakukan adalah pergi ke dokumentasi, dan Anda lihat pada download tadi, saya sudah menunjukkan disini, bahwa Anda bisa melakukannya dengan MPM, install bootstrap, karena saya menggunakan yarn, disini saya akan melakukan yang namanya yarn, add bootstrap, enter. jika sudah, sekarang harusnya, kita bisa masukkan bootstrap itu tepat di mana, tepat di resources, disini tidak ada folder SAS, yang mana sebenarnya kita harus membuatnya baru. So, saya akan buat disini new folder dengan nama SAS, di dalamnya saya akan boot up as CSS. Alright, nanti akan saya ganti juga menjadi SAS, untuk sekarang ikuti aja dulu, untuk menggunakan as CSS. Kemudian, Anda akan diperlihatkan yang baru disini, yang namanya webpack.mig.js, yang mana file ini berfungsi untuk meng-confile file dari yang disini, ke dalam sini. Artinya dari resources ini di-confilenya, dimasukkan ke public ini. Nah, tidak cuma disini CSS bisa dibantainya, dia juga bisa membantai yang namanya SAS, LES, atau Anda bisa menggunakan stylus bahkan disini. Jadi, jika misalnya Anda ingin menggunakan RIA, bisa juga disini, Anda bisa buat disini .RIA, seperti itu. Alright, jika sudah, sekarang harusnya kita bisa ganti daripada post CSS, kita akan ganti menjadi SAS, karena kita ingin menggunakan SAS kebenaran. Sebenarnya disini kita tidak menggunakan option URL, coba kita hilangkan aja dulu semua, seperti ini saja dulu. Jika sudah, sepaktunya kita akan membuat yang namanya Yarn Depth. Saya pergi terminal, disini saya akan membuat Yarn Depth lagi, dan ini akan pasti error harusnya, karena disini dia try untuk menginstall yang namanya Yarn SAS Loader, dan sementara jika kita lihat disini, harusnya kan ini larval mix pasti menggunakan WEPAK 6 harusnya, WEPAK atau 5 atau 6 ya, saya lupa. Tapi yang jelasnya, dia tidak akan compatible dengan SAS Loader yang ada disini, dengan WEPAK yang ada disini. Kira-kira seperti itulah. Nah, oleh karena itu, salah satunya cara yang kita bisa lakukan adalah instant versi yang terakhir. Bagaimana caranya? Ya, kalau seperti ini, dia akan spesifik ke versi yang ini. Kalau Anda tidak menggunakan add 12 ini, maka dia akan spesifik ke versi yang terakhir. Maka, Anda bisa lakukan Yarn Add SAS Loader untuk yang pertama, kedua itu SAS, yang ketiga itulah Resolve URL Loader. Kita buat disini dash-dash dep, supaya dia masuk ke dep depensi. Saya akan tekan enter disini, tunggu sampai selesai, ini harusnya tidak akan lama. Jika sudah, sekarang coba kita lakukan sekali lagi. Yarn Dep. Ah, ada error disini. Coba kita scroll ke atas. Hmm, sepertinya apa yang terjadi saat ini adalah error yang sangat jelas sebenarnya, tapi tak jelas kelihatannya. Ya kan? Jika Anda dapat perhatikan disini, dia menarget file SAS, yang mana jika kita perhatikan, dia masih target CSS. Yang itu tidak kita mau. Ganti dulu, jadi SAS, disini jadi up as CSS. Kita compile sekali lagi. Yarn Dep. Alright, jika sudah, sekarang harusnya Anda akan melihat, tidak ada juga disini. Ya, jika kita lihat up CSS, pasti kosong. Karena apapun ceritanya, jika kita lihat juga di SAS tadi, juga tidak ada. Oke, pertama, coba dulu ini hapus, semua folder, dari sampai JS ini, dan sekarang, saya akan pergi ke up SCSS ini. Ya, jadi ketika misalnya Anda tidak tahu bermain SAS, sebenarnya ini sangat mudah, tapi ada beberapa peraturan yang harus Anda ketahui, Anda bisa cari serinya di parsinta, jika Anda ingin mempelajarinya. Intinya Anda bisa membuat variable disini, contohnya seperti ini. Saya ingin membuat primary color, itu warnanya itu, misalnya FF0, yaitu red. sorry, FF0 harusnya, kalau tadi itu kuning harusnya ya. Dan ini harusnya bukanlah sama dengan, melainkan atas kolon seperti ini. Alright, sekarang coba kita buat disini body, background, color, saya buat disini, seperti itu. Setelah itu, kita pergi ke terminal kembali, saya akan membuat disini yarn.dev kembali. Enter. Jika sudah, sekarang harusnya dia akan membuatkan folder yang sudah kita hapus tadi dibuatnya lagi disini. Karena apa pun cerita yang kita lihat pada webpack.mic.js, yang ada disini, dia akan membuatkan folder GS dan juga CSS pada public directory. Maka dibuatnya disini, yang pertama CSS, yang kedua adalah GS. Coba kita dapat up CSS, maka dibuatkan disini, background, color, itu F00. Nah, pertanyaannya disini, apakah seandainya saya ingin mengganti di ini menjadi misalnya F0 seperti itu, dan apakah saya akan jalankan lagi yarn.dev? Aduh, sebenarnya bisa, namun apakah ini yang terus kita lakukan ketika misalnya kita telah selesai edit? Harusnya kan tidak. Ya kan, dan itu yang tidak kita mau. Yang kita mau, kita edit disini, dia langsung pandai untuk meng-compile apa yang ada disini. Oke, sekarang dan bahkan Anda lihat dia tidak ter-compile. Coba dulu kita lihat apa yang terjadi sebenarnya. Nah, disini saya tidak mengganti varia barulah, coba saya buat disini primary. Oke, sekarang coba kita yarn.dev disini, harusnya ini dua akan berganti menjadi warna yang ada disini. Kita perhatikan pada up CSS ini, ya sudah berganti. Namun bukan itu yang kita mau. Nah, coba kita perhatikan pada package JSON yang ada disini, selain kita bisa buat run.dev, itu Anda juga melihat disini ada development, hanya karena dia run development ini juga, jadi tidak usah lagi di buildingkan. Dan disini ada juga yang namanya watch. Yang mana ketika misalnya Anda mengedit apapun yang ada disini, dia akan terus memperhatikan kita. Ya, atau memperhatikan file ini, kira-kira seperti itulah. Mau itu javascript, mau itu CSS, dia diperhatikan terus, dan dia compile ketika misalnya sudah selesai. Anda sudah menyimpanin lah, kira-kira seperti itu. Nah, watch what happened? Sekarang disini saya akan buat terminal yarn watch maksudnya. dan sekarang saya akan pergi ke public directory yang ada disini. Tadinya ini berwarna kuning, memang iya berwarna kuning, karena sekarang pun dia tidak akan meng-compile apa-apa disini. Tetap warna kuning. Tapi watch what happened? Ketika misalnya ini saya ganti menjadi misalnya green, ya saya akan buat disini misalnya green. Dan coba kita perhatikan apa yang lakukannya di terminal, dia compile sudah sebenarnya. Namun, jika Anda scroll ke atas, dia sudah compile dua kali bahkan. Kita pergi ke app CSS, maka jika Anda ada green disini. Nah, disini bukan ini main thing yang kita inginkan. Yang kita inginkan disini adalah import bootstrap tersebut. Dimana dia akan gitu. Coba kita perhatikan dulu, apa dokumentasi dari bootstrap tersebut, jika kita ingin menggunakan MPM untuk itu. Disini, coba kita lihat webpack. Harusnya disini ada introduction-nya untuk menggunakan bootstrap itu bagaimana. Begini caranya sebenarnya, tapi itu salah ya. Coba kita lihat pada introduction untuk apa ya. Coba kita scroll ke bawah dulu. Atau Anda bisa buat ketik dulu disini, customize. Ini dia. Oke, kita disini membutuhkan sas sepertinya. Dan coba kita scroll ke bawah. Ya, ini dilakukan ketika misalnya Anda ingin memasukkan semua fitur yang ada di bootstrap. Tapi ketika misalnya Anda ingin masukkan bootstrap hanya misalnya itu grid-nya, entah misalnya itu ada image-nya, Anda bisa buat seperti ini. Tapi ingat, jika misalnya Anda lihat disini, option B include part of bootstrap. Yang mana itu? Itu adalah yang ini. Yang ini jika Anda lihat, include any optional bootstrap component as you like. Artinya, masukkan semua komponen yang Anda inginkan, tetapi ingat, itu harus berada setelah yang ini. Kira-kira seperti itulah yang digunakannya. Yang dibilanglah disini. Oke, sepertinya kita tidak perlu lagi untuk membahas-bahas kesana ya, karena jauh kali. Coba kita bahas itu masukkan bootstrap aja dulu dah lah. Kita copy apa yang ada disini, kita pasti tepat di mana? Disini. Ya, oke, that's fine, tapi sebenarnya ada yang salah disini. Kita masuk ke folder resource, terus kita masuk disini folder sas. Yang mana? Dia folder node modulusnya kan dua kali pintu sebenarnya. Masuk dulu kesini, masuk lagi kesini, maka harusnya kita keluar dua kali, bukan satu kali seperti ini. Saya akan buat disini dot dot, no, semuanya disini slash. That's it. Jika sudah, sekarang saya akan pergi ke terminal kembali. Oops, sepertinya kita tidak perlu lagi mengetikan Yandep, karena dia sudah tahu bahwa aku akan compile ketika misalnya ini file sudah disimpan. Sekarang, kita cek pada public, CSS up, CSS yang ada disini. Semua sudah nyata bahwa bootstrap itu ada disini. Kita refresh di browser, harusnya pada proyek kita ini akan gagal ya. Karena apapun ceritanya, yang kita lakukan tadi pada view, disini ada layer, disini ada up.blade.php, masih memanggil bootstrap.min.css, yang mana file itu juga sudah hilang kita buat. Coba kita buat disini up, dan coba kita scroll ke bawah, disini kita menggunakan yang namanya up.js. Refresh di browser, harusnya sudah kembali seperti semula. Namun what's what happen? Ketika misalnya kita pergi ke sini, ke nabbar, saya akan pergi ke nabbar ini dulu, dan coba dulu kopikan kode untuk drop down ini. Saya copy dari li-nya, dan saya pasti tepat di nabbar, yang ada di dosis, view disini, li-nya by the blade.php, coba kita pastikan disini aja dia. Seperti itu. Alright, sekarang refresh, maka harusnya di drop down ini disini, dan tidak bisa ternyata di klik. Ya, kenapa seperti itu? Hanya karena bootstrap sendiri, belumlah kita masukkan ke dalam.js kita. yang kita lakukan sebelumnya itu masih menggunakan sas untuk CSS-nya, belum javascript-nya. Kita pergi ke JS ini, dan kita pergi ke up.js, kita akan require disini dia. Bagaimana caranya? Tidak perlu untuk javascript Anda ingat, dia tidak perlu spesifik untuk nama filenya. Cukup Anda masukkan disini, apa nama library-nya. Contohnya bootstrap, maka Anda buat disini bootstrap. That's it. Jika sudah sekarang kita pergi ke terminal, kita masukkan disini, eh, jika Anda ada disini langsung error ya. Katanya disini apa? Bahwa popper.js slash core diperlukan, jika ingin Anda menggunakan bootstrap. Makanya disini katanya, tidak dapat ditemukan popper.js core ini. Itulah mengapa, ketika misalnya kita ingin menggunakan bootstrap.js, kita harus menginstall yang namanya popper.js core ini. Coba dulu disini saya akan ctrl-c untuk berhenti, dan saya akan lakukan disini, yan, add, popper, sorry saya akan buat disini, popper.js slash core. Kemudian setelah ini di installnya, yang kita lakukan selanjutnya adalah, yarn watch. Terus kita buat disini, nn yarn watch. Jadi ketika misalnya komen ini sudah selesai, dia akan lanjut ke sini. Kira-kira seperti itulah guna nn ini. Saya akan enter, tunggu sampai selesai. Alright, jika sudah sekarang kita refresh di browser. Harusnya sekarang kita sudah bisa memainkan drop down ini. Which is very cool. Anda tahu disini, karena kita menggunakan bootstrap 5, sehingga dia tidak meminta jQuery untuk dipakai. Sebelum saya menutup video ini, saya harus katakan kepada anda bahwa, ketika semua sudah selesai, anda bisa run yang namanya production. Watch what happen ketika misalnya anda lihat disini up CSS, ini kan masih format CSS biasa, yang itu panjang kodenya dari sini sampai ke entah kemana lah gitu. Nah jadi ini bisa diminifikasi dengan cara pergi ke terminal, ctrl C, yarn run atau yarn prod, langsung seperti ini bisa. Enter, harusnya anda akan melihat perubahannya nanti jika misalnya kita tunggu. Dan jika anda lihat, tiba-tiba blank. Sebenarnya dia tidak blank, tapi coba kita scroll ke atas, dia akan membuatkan minifikasi seperti ini. Sama dengan GS nya juga dibuatkan seperti itu. Ya karena GS nya disini, anda lihat itu sebenarnya tidak begini sebelumnya. Cuma karena kita sudah buat yarn prod, dia seperti ini jadinya. Jadi minifikasi dia. Artinya dia lebih hemat lah dari sebelumnya. Alright jika sudah, sekarang harusnya jika anda ingin edit, anda bisa buat di sini. Anda jangan sentuh lagi file ini. Malah yang anda sentuh ketika misalnya ingin umur JavaScript, anda lakukan tepat di SAS yang ada disini, atau di GS yang ada disini. Kira-kira seperti itulah. Alright jika sudah, sekarang saya rasa untuk penggunaan Laravel Mix, anda sudah paham. Walaupun belum paham, bukan berarti anda harus paham gitu loh. Karena anda bisa menggunakan Laravel tanpa menggunakan Laravel Mix, begitu juga sebaliknya. Jika sudah, saya akan melihat anda di video berikutnya.